Selamat pagi saudara-saudara Dimana pun saudara berada Selamat pagi, selamat malam Terima kasih sudah mengikuti kami di streaming GB3 Bagi saudara yang pertama mari hadir disini Ada link gb3.org Ke sini ini bisa menunjukkan Dan bisa mengenalkan kami di dalam Dan mungkin saudara bisa bergabung dalam jemaah kami Saat ini kita akan memberi Sudah ada nomor rekening Gimana saudara bisa memberi Mari kita buka di Markus 10 ayat 17 Saya akan membaca maklumat sebelum kita menunjukkan Markus 10 ayat 17 sampai 22 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari berlaku kagia Dan sambil berlutut di hadap banyak yang bertanya Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat Untuk memperolehkan otak Jawab Yesus, mengapa kakak tak anak baik Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh, jangan bersinah Jangan mencuri, jangan mencapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibu Lalu kata orang itu kepadanya Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda Tapi Yesus memandang dia dan menarang kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekurangan Pergilah, jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Mengangka akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemarin dan ikutlah Pendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sebab banyak hatanya Disini ada seorang perguna yang punya banyak uang Namun, dia kurang rela untuk memberikan semua uangnya Untuk mengikuti Yesus Tidaklah saudara, sebenarnya kita juga bisa mempunyai kebanyakan harta Kita bisa mempunyai kebanyakan hal-hal linia we welcome Mungkin sebenarnya dilanjutkan, tidak banyak Waktu saya ikut satu conference rohani Ada satu pembicara, Bill Johnson, yang berkata How much is too much? Berapa banyak? Terlalu banyak itu, seberapa banyak sebenarnya? Terlalu banyak itu, sebenarnya berapa banyak? Dia berkata, it's whatever replaces your trust in God Terlalu banyak itu, di tahap dimanapun, nilain itu menggantikan kepercayaan kepada Tuhan Jadi mungkin kita nilainya biaya sedikit Tapi kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada apa yang kita punya Dibandingkan Tuhan Sebenarnya kita sudah mempunyai terlalu banyak, Bill Johnson Nah, saudara, apa bukti dari kita mempercayai Yesus Lebih dari kita mempercayai apa yang kita punya Kita menaruh apapun, seratus persen yang kita punya Percayakan kepada Yesus Kita menaruh kepercayaan kepada Yesus Untuk melalak apapun yang kita punya Di kesempatan kali ini Kita bisa memberi Kita bisa memberi kepada jemaat Memberi kepada orang yang membutuhkan Untuk membutuhkan bahwa Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Apapun yang kita miliki Itu tidak menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan Kita percaya hanya kepada Tuhan Untuk melalak semua apa yang kita punya Jadi, mari kita memberi Sudah ada nomor rekening di layar keajaran Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Untuk semua yang kau berikan kepada kami Semua kasih karriamu Semua keselamatan Tuhan Dan semua harga yang kau juga percayaan kepada kami Ajar kami Tuhan untuk mengolaknya dengan baik Ajar kami untuk selalu menaruh percayaan kepada engkau Bukan kepada apa yang kami punya Tuhan Dan kita yang mau memberi Tuhan Biar apapun yang kami berikan Nilai apapun itu Tuhan Dapat dipakai untuk memperluas kerajaanmu Dapat dipakai jemaatmu untuk pelayanan Tuhan Dan biar engkau memberkati orang-orang yang memberi Terima kasih Tuhan Dan kami Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Amin Sebagai saudara yang memberi Silahkan ada video pengumuman Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Kita angkat tangan kita Kita terima berkat dari Tuhan Kita percaya Dan kasih setia Dan Anugerah yang Tuhan memberikan pada kita Tuhan Yesus kami datang kepada engkau pada pagi hari ini, Tuhan kami percaya bahwa engkau lah kembala kami, engkau yang memuntun kami, dan engkau yang memimpin kami. Kuperdoa tujuh majidik 3 pada pagi hari ini, biarlah kami bisa percaya sepenuhi kepada engkau karena kasih sayangmu, karena kebaikanmu, karena anugerahmu, karena kemurahanmu buat kamu. Kau telah memberikan kepada kami ya Bapak, yang terbaik menjadi milikmu itu anakmu sendiri, untuk mati di kawis saling untuk kami, untuk menunjukkan betapa besarnya cintamu dan sayangmu kepada kami ya Tuhan, sampai engkau menyerahkan yang terbaik dari dirimu buat kami. Biarlah kami semua boleh menjadi jemaat yang percaya kepada engkau, sehingga kami boleh menaruh kepercayaan kami penuh kepada engkau. Menyerahkan semua kendali atas hidup kami, mempercayakan semua apa yang menjadi pengharapan dan keinginan hati kami ke depan kepada engkau. Kau minyakkan kepada kami Tuhan, kureja majidik 3 pada semua orang yang mendengar dirimu Tuhan pada pagi hari ini. Satu kepercayaan penuh kepada Tuhan, satu rasa aman, satu rasa yang percaya terguh kepada engkau. Ketenangan dalam hati, supaya mereka semua boleh menyadari sepenuhnya ya Tuhan, bahwa engkau cakep, engkau sanggup, engkau penuh kuasa, engkau mampu, engkau berkuasa dalam segala perkara. Dan engkau lebih mampu mendalikkan segala soal yang di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di hari-hari ini, biarlah kami benar-benar jemaat yang belajar semakin percaya kepada engkau, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada engkau. Terima kasih buatkan semua jemaat yang lemah, semua jemaat yang sudah mengalami pergumulan, kesesakan, kekhawatiran, kegelisah, ketakutannya Tuhan. Bila firmanmu hari ini, boleh membuat kami menyadari sepenuhnya Tuhan, bahwa hidup kami ini sungguh aman dalam engkau. Engkau lah Tuhan yang mengasih kami, engkau lah Tuhan yang menjadi kembala kami. Kami dapat kekurangan dan bahkan engkau membaringkan kami kepada yang berhubung hijau. Engkau mengimbing kami ke atas tenang, engkau menyegarkan jiwa kami, dan engkau menuntun kami di jalannya benar oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, Yesus pimpinan terus hidup kami. Kami serahkan semua di dalam-dalam. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dengan kami. Kami seren banget banyak yang ikut ya live streaming ini. Minggu depan ada lagi seperti biasa jam 9, pre-service jam 8.45. Dan bagi adik-adik atau saudara yang mempunyai anak kecil atau anak sekolah minggu, jam 11 di channel yang sama ada live streaming near creation ministry. Jadi setelah ini langsung aja jam 11 di channel ini, jubat-jubat media ministry mengikuti kepada live streaming near creation ministry. Oke, God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Sampai ketemu minggu depan. 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 Sampai ketemu minggu depan.